Tersi lembaga survei menambah Semarak Pilpres 2014. Hasil hitung cepat digunakan kandidat untuk mengklaim kemenangan. Hasil penghitungan cepat menjadi bumbu yang membuat pemilihan Presiden 2014 lebih menarik. Penghitungan cepat merupakan metode penghitungan dengan mengambil secuil dari seluruh data. Metode ini pertama kali digunakan di Indonesia pada pemilu 1997. Pada Pilpres Rabu kemarin, 12 lembaga survei yang merilis hasil penghitungan cepat. 8 lembaga survei menyebutkan Jokowi-JK unggul dengan selisih suara 1,9 hingga 6,74 persen. Semuanya menggunakan margin error 1 persen. Pada akhirnya publik yang akan menilai mana di antara lembaga-lembaga ini yang paling kredibel, yang dalam catatan sebelumnya mereka selalu lebih punya presisi dalam menentukan siapa, dalam memprediksi siapa yang akhirnya menang sebagai pemilu. Lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi-JK rata-rata sudah memiliki rekam jejak yang panjang. Bahkan salah satunya, SMRC, mengambil sampel dua kali lipat dari lembaga lain. Sehingga margin errornya hanya 0,68 persen. Sementara empat lembaga survei menyebutkan Prabowo-Hatta unggul dengan selisih suara di kisaran 0,28 hingga 4,1 persen. Lalu ketika kita menentukan titik-titik sampel itu juga sudah sesuai dengan sebaran secara proporsional. Artinya, secara ilmiah, secara teori, kami sudah melakukan dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perhimpunan survei opini publik akan mengaudit lembaga-lembaga survei yang berada di bawah naungannya. Tentunya karena ada perbedaan hasil, tidak mungkin dua-duanya benar kan? Tentunya ada salah satu yang salah gitu loh. Dan kita harus audit dulu gitu loh, kesalahannya di mana gitu loh. Nah apakah misalnya ini kesalahan yang fatal katakanlah misalnya memanipulasi data? Nah tentu kita akan berikan. Perbedaan hasil penghitungan cepat lembaga survei membuat kedua kubu kandidat saling klaim kemenangan. Khawatir hal itu dapat memicu kerusuhan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta keduanya bersabar menunggu pengumuman resmi. Sekali lagi, saya menyeru dan sungguh berharap kepada para pemimpin dan elit politik itu untuk betul-betul bisa memimpin pendukungnya masing-masing menahan diri terlebih dahulu sambil segala sesuatunya menjadi terang. Apakah terangnya itu setelah dikonsolidasikan semua hasil penghitungan cepat maka ditarik atau didapat kesimpulan di mana kedua pihak sepakat seperti apa hasilnya. Atau kalau itu belum dicapai, maka Komisi Pemilihan Umum yang akan menetapkan nanti hasil Pilpres ini yang perlu dirujuk dan dijadikan berdoman. Sementara, karena kedua belah pihak mengklaim kemenangannya masing-masing sekali lagi, saya mohon agar betul-betul kedua belah pihak bisa menahan diri dulu. KPU akan mengumumkan pemenang Pilpres 2014 mendatang agar negara-negara juga akan diajukan oleh Partai Gerindra. Diduga ada permainan suara sah, Gerindra akan membuat bermasalahan di beberapa belah pihak terutama di Provinsi Jawa Barat ke Mahkamah Konstitusi. Menyikapi rencana gugatan sejumlah partai politik, pihak KPU memilih tenang.